Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya berada di belakang rumah nah ini saya ingin menunjukkan tanaman keladi hias ini red manduva kalau tidak salah ini tumbuh di planter bag tanaman alpukat tanaman alpukat nah waktu itu ada umbi ya umbi yang tidak sengaja itu berada disini mungkin terbawa oleh media tanam ya nah kemudian umbi kecil itu muncul daun ya tumbuh daun saya biarkan saja tumbuh disini lama-kelamaan bertambah banyak daunnya juga muncul anakan-anakan nah di musim hujan ini ya mulai awal musim hujan ini tumbuh subur ya kemarin sempat dorman ya dorman tapi tidak total ya hanya muncul apa daun-daun yang kecil gitu ya anakan yang kecil tapi setelah kena air hujan kemudian kemudian tumbuh subur seperti ini ya daun juga ini besar ya ini besar muncul bunga juga anakan juga banyak ya ini ya nah saya hanya menambahkan kohe ya kohe atau kotoran hewan yang apa namanya yang sudah terfermentasi ya sudah lama nah jadi keladi memang ada masa durmanya tapi kemudian kita biarkan saja ya setelah apa cuaca atau iklim mendukung ya maka nanti akan tumbuh daun-daun baru yang lebih besar anakan juga lebih banyak nah seperti ini ya cantik jadi jangan khawatir jika teman-teman punya keladi yang mungkin apa pertumbuhannya awalnya bagus kemudian kok jadi tidak bagus ya daun sedikit mengecil dan sebagainya nah itu tanda masa durman tapi nanti setelah cukup apa waktu ya cukup apa namanya juga iklim mendukung nanti akan tumbuh bagus seperti ini nah tetap semangat teman-teman untuk bertanam keladi hias semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati